Intro Salam kakak semua, jumpa lagi dalam program persiapan Guru Sekolah Minggu Program kerjasama YKB GKN TV dengan Bina Warga Hari ini kita akan bersama-sama mempersiapkan pelayanan kepada Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita mencumpai adik-adik dan memperkenalkan Tuhan kepada mereka Hari ini kita akan mempersiapkan bahan ajar dalam tema Belajar dari Kisah Abraal Tuhan Perencana Yang Baik Bahan kitab diambil dari kejadian pasal yang ke-11 ayat 31 sampai dengan pasal 12 ayat yang ke-9 Kita akan bersama-sama menemukan pesan firman Tuhan dan juga ide-ide penyampaian cerita di tiap kelas Mengawalinya, mari kita bersama-sama berdoa Tuhan terima kasih karena ada waktu untuk kami bersama-sama mempersiapkan pelayanan dan biar Rok Kudus menolong setiap kami lebih lagi menangkap pesan firman Tuhan dan menemukan ide-ide penyampaian cerita kepada adik-adik di tiap kelas Kami siap, tolonglah kami Tuhan dalam Yesus keing berdoa Amin Mengawali proses kita, kita akan membaca firman Tuhan dan kita akan menemukan pesan firman Tuhan di dalamnya Ada kakak pendeta Santi yang akan membantu kita untuk menemukan pesan firman Tuhan dalam kejadian pasal yang ke-11 ayat 31 sampai dengan pasal 12 ayat 9 Kak Santi, silahkan Ya kak pendeta Hendra, terima kasih baik kakak-kakak Kita mau membuka kitab kita dari kejadian pasal 11 ayat 31 sampai pasal 12 ayat 9 dengan tema belajar dari kisah Abram, Tuhan perencana yang baik Saya akan baca untuk kita semua Lalu Terah membawa Abram, anaknya, serta cucunya Lot, yaitu anak Haran dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Urkasdim untuk pergi ke Tanah Kanaan Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyur dan engkau akan menjadi berkat Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran Abram membawa Sarai, istrinya dan Lot, anak saudaranya Dan segala harta benda yang didapat mereka Dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran Mereka berangkat ke tanah-kanaan lalu sampai di situ Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikhem yakni pohon Tarbantin di More Waktu itu orang kanaan diam di negeri itu Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel, ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan air di sebelah timur Lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah negem Kakak kaya yang dikasih Tuhan disana dituliskan bahwa Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot Yaitu anak Haran dan Sarai menantunya istri Abram anaknya Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Urkasdim Dari Urkasdim kota Urkasdim di masa kini terletak di negara Irak Selatan Atau kira-kira di sebelah tenggara Mesopotamia kuno Wilayah kerajaan Sumeria Letaknya dekat dengan sungai Efrat Dan tempat yang begitu strategis ini memungkinkan memang kota Urkasdim Berkembang oleh karena perdagangan Penggalian terhadap kota Ur ini menunjukkan bahwa Urkasdim di masa lalu Memang adalah kota yang penting dari orang Sumeria Jadi kita bisa membayangkan ya bahwa Terah dan anak-anaknya tinggal di sebuah kota Dengan kehidupan yang sudah settle, yang sudah mapan Kakak kakak yang dikasih Tuhan Selanjutnya di tempat yang sudah settle, di tempat yang sudah mapan Mereka semua keluarga Terah ini ya Membawa Abram, Abram yaitu anaknya Ke tanah kanaan Apakah kira-kira mereka sekeluarga ini tahu persis di mana itu tanah kanaan Tampaknya mereka belum tahu secara persis tempat ataupun tanah yang akan mereka tuju Karena negeri yang sudah mereka tempati, diami itu adalah negeri yang sudah mapan Lalu kemudian mereka pergi ke tanah yang mereka belum paham Dan ini menarik kakak-kakak Negeri yang dimaksud oleh Allah adalah tanah kanaan yang mencakup daerah Palestina, Israel dan sebagian kecil Suria Modern Dan memang itu tanah kanaan Dan hal yang menarik adalah tadi sudah saya katakan Abram belum tahu persis Negeri yang akan ditunjukkan Tuhan itu ada di sebelah mana Namun yang menarik Abram disini mau menyambut panggilan Tuhan Dan bahkan pergi meninggalkan kemapanan dan kenyamanan hidup Di tempat ia bersama dengan keluarganya, bersama dengan keluarga besar Bukankah ini jadi pertaruhan ya, pertaruhan besar bagi keluarga besar ini Coba kakak-kakak bayangkan Saya ini sebagai pendeta saya pindah kontrakan berapa kali ya Lima apa enam kali itu, apa tujuh kali Hampir setiap tahun pindah dan itu rasanya tuh melelakan ya, meletihkan Padahal pindahnya itu ya gak jauh ya Satu kilo kah, dua kilo kah, tiga kilo begitu Tetapi itu sudah berat gitu ya Apalagi teman-teman kita ataupun kakak-kakak yang pernah pengalaman ya Pindah ke satu tempat, satu daerah bukan cuma sendiri ya Kalau saya pindah sendiri masih rada enak begitu ya Ya paling cuma sayang saya bawa sama barang-barang Tapi bagaimana kalau yang diajak pindah juga adalah anak-anak ya Anak-anak yang sedang tumbuh besar Banyak yang harus dipertimbangkan bagaimana nanti Lingkungan di sana, sekolah apa yang akan menanti tempat mereka bersekolah Lingkungannya juga seperti apa Kira-kira nanti di tempat yang baru Anak-anak mereka punya lingkungan untuk bermain kah dan sebagainya Nah kakak-kakak yang dikasih Tuhan dalam semuanya itu kita lihat Abram mungkin juga sudah bergumul kita percaya itu ya Dengan berbagai macam pertimbangan Namun yang utamanya adalah keluarga ini menyambut Menyambut panggilan Tuhan Menarik ada tiga janji Allah kepada Abram Yaitu di kejadian 12 ad 12a Membuat Abram menjadi bangsa yang besar Begitu ya di kejadian 12 ad 2a Lalu memberkati Abram dan membuat namanya Masyur Lalu Abram akan menjadi berkat Semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat Ini yang menarik Jadi berkat itu bukan hanya untuk Abram Melainkan justru Tuhan memakai Abram Akan menjadi berkat bagi banyak kaum di muka bumi Jadi Allah tidak menjanjikan negeri atau tempat tinggal yang baru Melainkan tanah kanan itu dijanjikan Allah untuk diberikan Begitu ya kepada keturunannya Dan justru melalui Ia juga akan menjadi berkat bagi banyak kaum di muka bumi Nah pertanyaannya adalah apakah karena janji-janji ini Begitu ya lalu kemudian Abram memutuskan untuk berangkat Begitu ya ke tanah yang belum ia persis tahu Rasanya tidak begitu ya Kan belum tahu juga tanahnya seperti apa Tempatnya seperti apa Jadi rasanya memang ini karena iman percaya Iman percaya Abram yang memutuskan untuk berangkat Meninggalkan tempat yang sudah setel yang sudah mapan Dan mungkin karena ini juga ya Abram disebut sebagai Bapak orang percaya Pun dalam segala kelemahan keterbatasan Abram yang memang manusia biasa Namun kita bisa mengenali karakter-karakter yang positif Begitu ya dalam diri Abram Yaitu Abram mau mengenali Mau mengenali panggilan Tuhan Bahkan mau menyambut Mau menyambut panggilan Tuhan itu Nah kakak-kakak dari sini kita melihat tujuan ya setiap kelas Di kelas batita balita Anak mengenal kisah Abram dipanggil Tuhan Jadi anak kelas batita balita diajak untuk mengenal nih Kisah Abram dipanggil Tuhan Lalu anak dapat berkata aku mau menuruti Tuhan Papa dan Mama Jadi bagaimana sikap ketaatan ya Ketaatan Abram itu kepada Tuhan Dan diharapkan juga anak dapat berkata Aku mau menuruti Tuhan Aku mau menuruti orang tua Nah di kelas kecil anak tahu bahwa Abram memilih untuk taat pada Tuhan Tadi ya dari segala pertimbangan-pertimbangan yang memang manusiawi kan Abram bagaimana manusia biasa Begitu yang tinggal bersama dengan keluarganya Ayahnya begitu ya Juga memiliki istri Begitu lalu kemudian ada keponakan Dan banyak sekali hartanya Namun ia memilih untuk tetap taat pada Tuhan Karena Abram mengenali ada panggilan Tuhan Ada rencana Tuhan ya Tuhan perencana kan tema kita adalah Tuhan perencana yang baik Mengenal percaya betul bahwa Tuhan memiliki rencana nih Yang baik, yang indah buat hidup mereka dan juga buat hidup banyak orang melalui mereka Nah anak mau yakin bahwa rencana Tuhan bagi dirinya Sehingga ia terus taat pada perintah Tuhan Jadi anak mau taat pada perintah Tuhan Karena ia tahu ada rencana Tuhan yang indah bagi dirinya Di kelas besar Anak tahu bahwa Abram memilih untuk taat pada Tuhan Dan anak mau yakin bahwa rencana Tuhan bagi dirinya Sehingga ia terus taat pada perintah Tuhan Demikian Kak Pendeta Hendra Terima kasih Kak Santi Sudah menolong kita menangkap pesan firman Tuhan Dan kita sudah tahu apa yang akan kita sampaikan kepada adik-adik Ide apa yang bisa kita gunakan untuk tiap kelas Sebelum kita membahas ide penyampaian cerita Kita ikuti dulu beberapa informasi berikut Terima kasih Terima kasih telah menonton! Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial Ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Masih dalam program persiapan Guru Sekolah Minggu Kita sedang membahas kisah Abraham Kita mau memperkenalkan adik-adik Tuhan berencana yang baik Kejadian pasal yang ke-11 Ayat 31-12 Ayat yang ke-9 Menjadi bahan alkitab kita Kita sudah membahasnya dan menemukan pesan firman Tuhan di dalam Saatnya kita akan membahas ide-ide penyampaian cerita di tiap kelas Kali ini kita akan membahas pertama Kelas Batita-Balita Ada Kak Dinar Kak Dinar akan berbagi banyak nih ide-ide menarik Kak Dinar, silahkan Halo, kakak yang terkasih dalam Tuhan Ketemu lagi bersama saya, Kak Dinar Dan hari ini saya akan berbagi Mengenai ide mengajar bagi kelas Batita sampai dengan Balita Kalau tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan tentang materi gitu ya Bagaimana ulasan tentang Abraham Yang diambil dalam kitab kejadian pasal yang ke-11 ayat 31 Sampai dengan pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 Maka saat ini saya akan lebih fokus untuk bagaimana mengajarkan dengan berbagai macam metode Tapi sebelumnya saya mau berbagi layar ya Mari bersama-sama kita saksikan Nah, kakak yang terkasih dalam Tuhan Inilah tema kita Tuhan perencana yang baik Nah, mari bersama-sama kita mau lihat dulu Apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini Paling tidak di dalam buku ini diajarkan ada dua bagian Yang pertama kita mau mengajarkan kepada anak-anak supaya apa Anak mengenal Mengenal siapa? Tentu Mengenal bagaimana kisah mengenai Bapak Abraham yang dipanggil Tuhan Anak-anak mampu untuk kemudian memahami ceritanya Yang mampu mengenai oh siapa si Abraham itu Nah, bagian yang kedua Anak-anak terinspirasi Maka tujuan dari pembelajarannya adalah berbicara tentang Anak mau belajar untuk apa? Untuk taat Untuk mau mentaati Tuhan dan orang tua mereka Jadi kalau tadi yang pertama mereka mengenal bagaimana Bapak Abraham yang dipanggil Tuhan Bagaimana kisahnya gitu ya Maka yang kedua Anak-anak terinspirasi dari kisah tersebut Sehingga anak-anak mau belajar juga menjadi taat seperti Abraham Nah, setidaknya itu dua tujuan dalam pengajaran kita hari ini Nah, mari bersama-sama kita persiapkan gitu ya Nah, namun sebelumnya saya mempernyatkan gitu ya Saya mau wanti-wanti Saya kasih pesan kepada kakak Untuk apa? Untuk kakak benar-benar memahami Apa yang menjadi alur cerita yang akan disampaikan Bukan hanya sekedar mengerti gitu ya Tetapi juga mengenal dan juga memaknai Kisah itu secara pribadi Supaya firman yang dibawakan itu tidak kosong Firman yang disampaikan benar-benar berasal dari pemahaman Yang sudah diolah oleh kakak-kakak gitu ya Jangan sampai kemudian persiapannya Seperti Allah nanti kelas balita Gampanglah Maka mereka belum paham Jangan gitu ya Saya mendorong kakak-kakak untuk terus mempersiapkan dengan baik Dari inilah kemudian kita bisa membuat anak-anak Semakin cinta dengan cerita-cerita dalam hal kita Mereka semakin mengenal dengan yang baik gitu ya Nah Mari bersama-sama kita belajar tentang Bapak Abraham Nah setidaknya saya mencatat ada tiga bagian Yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak dari kisah Abraham ini Yang pertama tentu berbicara tentang identitasnya Atau siapa sih Abraham itu gitu ya Dia adalah suami dari Sarai Mereka tinggal di Mesopotamia gitu ya Dia adalah orang yang taat kepada Tuhan Nanti kita bisa jelaskan sesuai dengan materi yang kita dapatkan di awal tadi Nah ketika sudah selesai pada bagian ini Kita juga menerangkan apa sih perintah Tuhan kepada Abraham gitu ya Yang meminta bahwa Tuhan meminta Abraham Dan juga istrinya Sarai Untuk keluar dari tanah yang ditinggalinya Dan Allah tidak berhenti pada waktu saja Tetapi Allah juga berjanji Untuk membuat keturunan dari Abraham dan Sarai Menjadi bangsa yang besar Tuhan akan memberkati keturunan ini Kemudian kita bercipta pada bagian selanjutnya Yang ketutupan saya ini ya Apa yang menjadi respon Abraham? Abraham menjawab bahwa ia tidak ragu Ia mentaati perintah itu gitu ya Karena apa? Karena ia tahu bahwa Allah akan menyertai kehidupan dari Abraham Ketika Tuhan memilih Ia percaya bahwa Tuhan juga yang akan menyertai dan melindungi Di dalam setiap perjalanan kehidupannya Nah itu yang menjadi tiga poin yang penting untuk diajarkan nanti Nah mari bersama-sama kita memulai pada bagian metode bercerita gitu ya Karena anak batita dan batita ini masih senang untuk bernyanyi Masih fokusnya belum bisa benar-benar oh pada satu dua bagian Maka di tengah kondisi yang ribut atau setelah lagu-lagu gitu ya Sebelum memasuk firman Aja anak untuk bernyanyi Bapak Abraham gitu ya Kita mencoba menghabiskan energinya ya Supaya nanti anak-anak dapat duduk dengan tenang gitu ya Energinya tidak kemudian kocak-kacir kemanapun gitu ya Hanya fokus pada bagian bercerita nanti gitu ya Kita nyanyikan Bapak Abraham Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak Aku anaknya dan kau juga Mari puji Tuhan tangankan lantangan kiri gitu ya Sambil digerak-gerakkan gitu ya Semakin banyak gerak semakin baik gitu ya Supaya energi dari anak-anak ini tadi bisa diarahkan Sehingga nanti anak-anak bisa dengan tenang Mendengarkan firman Tuhan Mendengarkan dengan antusias Nah kalau sudah gitu ya Lalu duduk gitu kan bagian akhirnya Kalau sudah duduk Ripa tangan, tutup mata kita berdoa Kita mengajak anak-anak untuk fokus dengan Memulainya dengan berdoa gitu ya Nah kalau sudah selesai berdoa Inilah yang menjadi bagian cerita kita gitu ya Kita mau bersama-sama mengajak mereka Mengenal cerita dari Bapak Abraham Nah kita bisa menanyai Siapa yang disini tahu tentang Bapak Abraham Adil tahu? Nah coba yuk siapa itu Bapak Abraham? Tetangganya ya? Oh bukan, bukan, bukan Omnya ya? Oh bukan, bukan Abraham adalah satu tokoh di dalam kitab Ia terdapat di dalam kisah di perjadian lama Tempatnya ada pada kitab kejadian Nah teman-teman Yuk kita mau berkunjung ke rumahnya Bapak Abraham Ada yang sudah tahu di mana letak rumahnya Bapak Abraham? Nah ada yang tahu? Nah nanti kita kemudian langsung menjelaskan gitu ya Nah selanjutnya kita akan mempersiapkan alat-alat peraganya Alat peraga sudah saya siapkan gitu ya Seperti ini gitu ya Nah bahannya dapat diunduh di kolom bagian bawah sini ya Di kolom deskripsi nanti ada link yang bisa kakak-kakak akses Kakak-kakak download gitu ya Kakak-kakak print Dan kemudian nanti jangan lupa untuk digunting ya Gambarnya seperti ini Oke Kalau sudah jadi seperti ini Maka nanti akan kita gunting Nah kira-kira gunting jadi dua bagian seperti ini gitu ya Jadi semacam pop-up dua dimensi ini ya Buat jadi tiga dimensi Oke seperti ini Dan nanti ada bagian yang seperti ini gitu ya Ini gambarnya adalah Bapak Abraham dan Sarah gitu ya Nanti di bagian dalam ini harus ada di lubang Supaya lubang ini ditempatkan kertas yang bisa ditarik nanti gitu ya Nah tadinya mulanya gambarnya putih gitu ya Ini kita masukkan seperti ini Kita baru bercerita Nah adik-adik yang terkasih Ini adalah tempat tinggal dari Bapak Abraham Wah ada apa ini? Wah ada tendanya Ini ada tendanya Ya ada bintang ada langit Iya Ada yang bisa lihat di mana Bapak Abraham dan Ibu Sarai? Hah? Coba cepat dilihat Coba dilihat Wah Tidak ada Coba bilang Bapak Abraham dan Ibu Sarai Baru kemudian kita geserkan sebelumnya sini gitu ya Nah muncul Gak enggak kelihatan ya? Wah kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Wah iya Kalau sudah kemudian kita tarik lagi Nah Bapak Abraham ini tinggal di Mesopotamia Dia punya banyak sekali yang namanya hewan-hewan ternak Dia punya macam-macam Hewan-hewan ternak itu apa saja ya? Oh tapi enggak kelihatan di sini Nah kalau kita sudah gitu ya Jangan lupa untuk memotong bagian hewan-hewan ternak gitu ya Ada berbagai macam Tetapi saya mengambil contohnya di sini Ada babi Ada bebek gitu ya Dan juga ada Ini Domba gitu ya Nanti bagian-bagian ini bisa kakak-kak sembunyikan gitu ya Jangan terlalu tersembunyi sekali Supaya anak-anak dapat lihat gitu ya Kemudian nanti ketika kita sudah melakukan cerita ini Udah yang tanya Ada yang lihat Ada hewan-hewannya punyanya Bapak Abraham Ada babi Ada bebek Ada Apa tadi ya? Domba gitu ya Coba-coba cari Kan tadi kemudian bangkit berdiri Mereka mencari-cari gitu ya Wah ketemu kak ada babi Coba ditempelkan Wah ditempelkan di sini Wah ditempelkan di sini Ya ada babi disitu Kemudian cari lagi Yuk 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 cari lagi Siapa yang ketemu? Kita cari lagi ya Oh ada Domba Dombanya kita tempelkan ya Domba Dombanya ditempelkan Bebeknya ditempelkan Babi juga sudah Nah Kalau sudah ditempelkan Nanti kira-kira gambarnya Akan jadi benih Seperti ini Wah ada banyak ya Nah Ada yang lihat Bapak Abraham Kalau tadi kan bersembunyi ya Dimana ya Bapak Abrahamnya? Yuk kita Kemudian kita cari juga gitu ya Oh ketemu Bapak Abrahamnya Ini Tempelkan lagi Gitu ya Nah Kalau sudah ketemu semuanya Kita bisa menceritakan di sini Ya ini Bapak Abraham Bapak Abraham dengan Ibu Sarah Dan juga hewan-hewan ternaknya Nah Baru kemudian Kita melambilkan kisah ceritanya Nah Baru kemudian kita bercerita satu bagian Siapa itu Bapak Abraham? Gitu ya Bagaimana dia punya tempat tinggal yang mewah Megah gitu ya Tempat yang dia kenali Tetapi Tuhan memintanya Untuk keluar dari tempat itu Untuk pergi kemana? Ke tanah yang dijanjikan Tuhan Yang Nah Si Abraham ini Belum tahu Dimana lokasinya Kira-kira Bingung gak ya? Wah bingung Tetapi Bapak Abraham Percaya bahwa Tuhan akan menyatainya Terlebih Tuhan memberikan janji Kalau sudah Kita selanjutkan cerita Gitu ya Kita menekankan kepada anak-anak Bahwa Bapak Abraham Dengan taat dan setia Mau ikut apa yang menjadi Gendanya Tuhan Nah teman-teman Mau gak seperti Bapak Abraham Menjadi orang yang taat Contoh taatnya apa? Misalnya disuruh orang tua Mau melakuti Jangan Sebentar ma Sebentar pak Nah itu masih belum taat Gitu ya Berarti karena sehati Jangan kemudian Teriak Aku gak mau denger Gak mau denger Misalnya Dan kita harus mengapresiasi Setiap jawabannya Gitu ya Karena Kursus ulang minggu Juga bisa menolong Dengan memberikan Contoh-contoh yang nyata Nah Kira-kira Itulah yang menjadi Bahan ceritanya Nah terkait selanjutnya Untuk aktivitas Nah ini yang saya sarankan Yaitu Membuat Origami bintang Nah untuk aktivitasnya Saya sudah sediakan Ya kolom aktivitasnya Gitu ya Ada Bapak Abraham Disini Dan juga tiga Gitu ya Memerikan Dari Bagaimana Tuhan Memberikan janji Kepada Abraham Nah nanti bisa Ditempelkan disini Gitu ya Nah kalau kakak gak mau Nanti teman-teman Bisa diminta Untuk memberikan warna Kemudian tinggal Menerfalkan di bagian ini Nah bintang-bintang ini Bisa diberikan Glitter Atau yang Lebih bersinar Gitu ya Bapak mau juga Seperti tadi Bisa menggunakan Kertas Untuk membentuk Sebagai bintang Kemudian nanti Ditempelkan disini Jadi Bintangnya Timbul Seperti Pop up gitu ya Nah itu dia Untuk bahan aktivitasnya Sekali lagi Semua bahan Sudah tersedia Di kolom link Di bawah Di kolom deskripsi Nanti kakak tinggal Unduh Cetak dan Pergunakan Nah kakak yang Dekasi dalam Tuhan Itulah bahan yang bisa saya bagikan Bahan ini masih terus dapat dikembangkan Sesuai dengan ide kreativitas Semoga dari ide yang saya bawakan ini Memat Ide kakak-kakak Untuk menjadi lebih kreatif lagi Mau dikembangkan menjadi apapun It's okay Yang penting keberanian Untuk mengembangkan Berani mempersiapkan Dengan sungguh-sungguh Itu sangat baik Demikian yang saya sampaikan Selamat mempersiapkan Tuhan Yesus Memberkati kita semua Bye-bye Terima kasih Kandinar Sudah menolong kita Untuk menemukan ide Penyampaian cerita Di kelas Batita Balita Kita akan meranjak Ke kelas kecil Tapi sebelumnya Mari ikuti dulu Beberapa Infeklasi berikut Terima kasih Terima kasih Sahabat Mari dukung pelayanan Dan pekabaran Injil Melalui YKB Dengan membagikan link Acara ini Kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat Saudara lakukan Dengan mentransfer dukungan Finansial Ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Masih dalam program persiapan Guru Soeklaminggu Program kerjasama Antara YKBGK TV Dengan Bina Warga Kita sedang membahas Kisah tentang Abraham Dan kita mau memperkenalkan Adik-adik Pada Tuhan Tuhan Perencana yang lain Banal kitab Dari kejadian Masalah 11 ayat 31 Sampai dengan Masalah 12 ayat 9 Kita sudah membahas Ide penyampaian Cerita di kelas Batita Balita Saatnya Kelas kecil Kelas 1 sampai dengan 3 SD Ada Kak David Kak David akan berbagi banyak Silahkan Kak David Selamat berjumpa kembali Kakak-kakak sekalian Terima kasih Kak Santi dan Pak Hendra Buat kesempatannya Nah izinkan saya sharing Berkaitan dengan Alap perencana yang baik Untuk kelas kecil ya Atau kelas tengah Yaitu kelas 1 sampai dengan 3 SD Nah izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu Dengan tema Tuhan perencana yang baik Dari kisah Kita belajar dari kisah Bagaimana Abraham dipanggil Oleh Allah Untuk keluar dari Keluarganya Begitu kan ya Untuk menuju ke tanah perjanjian Di kejadian 11 31 sampai dengan 12 Ayat 9 Seperti itu Dengan tujuan Di kelas Tengah Atau kelas kecil ini adalah Anak tahu Maksudnya Abraham ya Abraham memilih untuk taat Anak yakin Rencana bagi dirinya Baik Anak mau mentaatinya Gitu Nah Alur yang Saya Apa usulkan Alur yang saya usulkan Seperti ini ya kakak Yang pertama Ditanya siapa yang Apa pernah pindah rumah Terus Gimana rasanya Mungkin Diberikan kesempatan Anak itu yang Pernah pindah rumah Untuk menceritakan Ya barangnya Dibawain semua Gitu ya Pakai mobil Terus kemudian pindah Gitu kan Dan mungkin Harus dikardusin Dan segala macem Pokoknya repot Gitu kan ya Seperti itu Nah Waktu dulu Bapak Abraham Pernah juga mengalami Pindah tempat tinggal Nah bagaimana ceritanya Nah gini Waktu itu Bapak Abraham tinggal Di Haran Gitu ya Di daerah Mesopotamia Bersama dengan Keluarga besarnya Gitu Dan tadinya dari Ur Ya Dari tanah Ur Gitu kan ya Kemudian pindah Ke Haran Dan Kemudian dipanggil Oleh Tuhan Gitu ya Tuhan memanggil keluar Dari sana Gitu ya Ketanah perjanjian Gitu Bapak Abraham Taat dan berangkat Meskipun belum tahu Dimana itu Dan tempatnya Seperti apa Begitu Abraham percaya Bahwa yang direncanakan itu Baik Seperti itu Belajar Yang berikutnya Menegaskan Bahwa Kita belajar dari Cerita Bapak Abraham Yang taat Mau mengikut Tuhan Kita perlu taat Sama Tuhan Seperti itu Nah Melalui Ketaatan dengan siapa Melalui ketaatan kita Kepada orang tua kita Seperti itu Nah itu Alur yang Apa Saya usulkan Terus kemudian Kreasi penyampaian Tentunya Yang pertama pasti Dengan gambar ya Terus Saya juga sudah Sertakan dua jenis gambar Nanti bisa Lihat di Folder Yang di share Di share Docknya Terus kemudian Yang berikutnya Dengan wawancara Terus ada game Simon berkata Diganti jadi Bapak Abraham berkata Ini gambarnya Berpindah Terus ke Haran Dari Haran Terus dipanggil Terus kemudian Menuju ke Tanah Perjanjian Tanah Kanaan itu Begitu Terus kemudian Terus kemudian Bersyukur Dan disitulah Mendirikan Mesbah di battle Dan kemudian Menyebut Allah itu Menjadi Allahnya Begitu ya Percaya Bukan lagi Bersyukur Pada Patung Patung Ataupun Juga Dewa Dewi Yang keluarganya Anud Tapi Abraham menjadi Mempercayakan diri Kepada Allah Seperti itu Terus kemudian Kalau wawancara Settingnya Bentuknya Drama Reportase Jadi ada Kakak guru Yang jadi Si Abraham Terus kemudian Ada yang jadi Reportase Saya reportase Bisa reportasenya Apa namanya Nanti Backgroundnya Ataupun Dibuat kayak Live show Begitu kan Talk show Begitu kan Seperti itu juga bisa Tapi tokonya Ada Abraham Atau malah kedatangan Tamu dari jauh Jadi ketok-ketok dulu Terus baru masuk Wah iya bapak Silahkan Silahkan disini Kita akan bicara Bersama-sama Jadi satu guru Menjadi Abraham Satu guru lagi Yang jadi Pemawancara Kalau Kakak-kakak Mau Contoh List Wawancaranya Bisa dilihat Dari seluruh anak Bina warga Yang Juli Desember 2003 Jadi yang paling baru Begitu Nah Terus Kreasi Dalam pencapaian Yang Ini Permainan Bisa juga Awal itu dimulai Dengan permainan Juga bisa Ini Permainan Ketaatan Jika ada kata Abraham Maka anak Mengikuti Tapi jika tidak ada kata Abraham Maka anak Belum mengikuti Contoh misalnya Abraham berkata Berdiri Maka semuanya Harus berdiri Lalu langsung Bisa aja langsung Kakaknya ngomong Oke duduk sekarang Nah Kalau ada yang duduk Nah berarti dia yang kalah Harusnya Kata Abraham Duduk Baru duduk Jadi harus ada kata Abraham Perintahnya bisa diganti-ganti Bergoyang Melompat Pegang mata Pegang kepala Dan lain-lain Seperti itu Kakak-kakak Terus Untuk Ayat Tafalan Saya Mengusulkan yang Dari Masmur 119 Ayat 35 Biarlah aku hidup Menurut petunjuk Perintah-perintahmu Sebab aku Menyukainya Gitu kan ya Karena Pas bahwa Abraham Dipanggil Dan kemudian taat Gitu kan ya Dan dia mau taat Pada perintah-perintahnya Dan sampai Kemudian Di kemudian hari Dia juga Taat gitu ya Sebagai Bapak Orang beriman Begitu kan Bapak mentati Petunjuk Dan perintah-perintah Tuhan Seperti itu Terus Pujiannya Ada T-A-T-T-A-T Tau kan ya Itu ya Itu sudah ini Terus ada Bapak Abraham Nah itu ada Youtube-nya juga Mempunyai Banyak sekali Anak-anak Terus Yesus sayang semua Sayang Papa Sayang Mama Itu juga ada Youtube-nya Seperti itu Nah itu aja Kakak-kakak yang Boleh saya share Di kesempatan ini Terima kasih juga Buat Kak Santi Dan Pak Endra Biarlah semuanya Ini boleh menginspirasi Kakak-kakak Ya Sampai jumpa Tuhan memberkati Terima kasih Kak David Sudah menolong kita Untuk menemukan Ide yang bisa kita gunakan Di kelas kecil Sekarang kita akan Beranjak ke kelas besar Sebelumnya Mari kita ikuti dulu Beberapa Informasi berikutnya Terima kasih telah menonton 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 Kisah Kisah tentang Abram Kita mau belajar Dan mengajak adik-adik Untuk mengenal Tuhan 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 perencana yang baik Banal kitab diambil dari Kejadian pasal yang ke-11 Ayat 31 Sampai dengan pasal 12 Ayat yang ke-9 Kita akan membahas kali ini Ide penyampaian cerita Di kelas Kelas 4 Sampai dengan kelas 6 Ada Kak Yosi Kak Yosi Silahkan Terima kasih Kak Santi dan Kak Indra Untuk kelas besar Hari ini kita akan mengajak anak Untuk meneladani Abram Yang Tetap mau yakin Pada rencana Tuhan Dalam kehidupannya Dan kehidupan keluarganya Meskipun Rencana Tuhan itu Berbeda dengan rencananya Dan pasti akan membawa Banyak ketidaknyamanan Dalam pembukaan Kita akan Mengajak anak Untuk menggumuli Tentang rencana Setiap anak tentu pernah Merencanakan sesuatu Atau pernah mengharapkan sesuatu Dan tentu mereka pernah juga Mengalami bahwa Apa yang mereka rencanakan Atau yang mereka harapkan Ternyata tidak terjadi Sehingga Mereka harus menghadapi Ketidaknyamanan Nah pada pembukaan ini Kita akan Menggunakan Permainan Kita Sebagai guru sekolah minggu Akan membacakan Beberapa Contoh Kasus Bisa berupa Kasus yang Rekaan Atau bisa berupa Kasus yang Nyata Nah nanti Setelah selesai Kita membacakan Kasus-kasus pendek ini Kita minta Kita akan Minta kepada anak Untuk Menunjukkan Reaksi mereka Reaksinya Apakah Tersenyum Atau Cemberut Nah reaksi ini Bisa Kita minta anak Untuk tunjukkan Melalui ekspresi wajah Misalnya Misalnya Kalau mereka Tersenyum Mereka Menggunakan Ini Tersenyum Tersenyum Atau Cemberut Atau Untuk reaksi Anak Kakak Guru sekolah minggu Juga bisa Coba Siapkan Mungkin Kertas Yang bergambar Atau Kertas Hasil Cetaan Atau Print Dari emotikon Emotikon Senyum Atau Emotikon Cemberut Nah contoh Kasusnya Misalnya Begini Suatu ketika Kamu Dijanjikan Oleh Papa Mamamu Jika Berhasil Naik Kelas Maka Kamu Akan Diberikan Sebuah Handphone Nah Pada saat Kamu Benar-benar Naik kelas Nilainya Bagus Di rumahmu Sudah Ada Sebuah Sepeda Baru Dan Sepeda Baru Itu Ternyata Hadiah Karena Kamu Naik kelas Apa Reaksimu Adik-adik Lalu Minta Anak-anak Mungkin Kita Bisa Kasih Hitungan Supaya Mereka Serempak Menunjukkan Reaksi Mereka Satu Dua Tiga Tersenyum Atau Cemberut Ngangkat Emotikon Senyum Atau Ngangkat Emotikon Cemberut Nah Dalam Contoh Kasus Ini Ini Kan Ada Perubahan Rencana Rencana Semula Diberi Handphone Ternyata Yang Diberi Malah Sepeda Nah Mungkin Sebagian Anak Merasa Senang Ya Harga Sepeda Biasanya Lebih Mahal Dari Harga Handphone Tapi Mungkin Juga Ada Yang Merasa Sembrut Atau Merasa Sedih Pengennya Handphone Dikasih Sepeda Nanti Tapi Kita Bahas Nanti Ya Sekarang Kita Masuk Ke Kasus Yang Kedua Papa Mamamu Berjanji Hari Minggu Hari Libur Kalian Akan Diajak Untuk Main Kemal Tapi Pada Hari Minggu Ternyata Cuaca Hujan Beras Banjir Dimana Mana Lalu Papa Mamamu Mengatakan Kita Tidak Jadi Kemal Bagaimana Reaksi Adik-adik Bagaimana Tanggapan Adik-adik Yuk Tunjukkan Satu Dua Tiga Nah Itu Udah ada Dua Kasus Nanti Mungkin Kakak-kakak Bisa Cari Yang Lain Yang Lebih Cocok Dengan Usia Maupun Situasi Kelas Kita Masing-masing Tapi Dalam Pembukaan Ini Pada Intinya Kita Mau Mengajak Anak Untuk Melihat Bahwa Kita Itu Punya Rencana Rencana Ya Baik Rencana Yang Kita Bikin Sendiri Maupun Rencana Yang Dibuatkan Dibuatkan Orang Lain Kepada Kita Dan Ketika Rencana Rencana Itu Ternyata Tidak Sesuai Dengan Rencana Semula Akan Menimbulkan Ketidak Nyamanan Nah Reaksi Kita Bisa Berbeda Beda Ya Mungkin Ada Kita Yang Merasa Senang Dengan Perubahan Rencana Tapi Juga Rencana Yang Berubah Itu Kadang-kadang Membuat Kita Merasa Tidak Nyaman Melalui Pokok Pelajaran Pada Hari Ini Kita Akan Mengajak Anak Untuk Menggali Bagaimana Abram Itu Juga Merasakan Ketidak Nyamanan Saat Tiba-tiba Dia Harus Meninggalkan Tempat Tinggalnya Nah Ini Dalam Kita Bercerita Atau Mungkin Menggunakan Metode Metode Lain Ya Bisa Memutar Video Atau Apa Atau Bikin Kelompok Minta Anak Untuk Membaca Perikop Lalu Kita Diskusi Mungkin Kita Perlu Untuk Mencari Contoh Kasus Ketidak Nyamanan Yang Lebih Sesuai Dengan Anak Anak Pindah Rumah Pindah Tempat Tinggal Itu Orang Orang Tua Orang Orang Dewasa Merasakan Itu Sebagai Ketidak Nyamanan Ya Umumnya Seperti Itu Ya Karena Sudah Tinggal Di Tetapi Apakah Anak Anak Juga Demikian Nah Mungkin Kita Perlu Bertanya Atau Berdiskusi Ya Ini Kita Mau Gali Kepada Anak Anak Ya Mungkin Ada Anak Anak Di Kelas Kita Yang Juga Harus Pindah Pindah Karena Mengikuti Pekerjaan Orang Tuanya Kita Bisa Tanyakan Kepada Dia Apakah Dia Merasa Nyaman Atau Tidak Harus Pindah Sekolah Harus Kenalan Dengan Teman Teman Baru Harus Adaptasi Dengan Lingkungan Dan Sebagainya Umumnya Merasa Tidak Nyaman Tapi Juga Banyak Anak Lain Itu Mungkin Sebagian Besar Anak Tidak Atau Belum Mengalami Pindah Pindah Seperti Itu Sehingga Kita Harus Mencari Contoh Yang Lebih Sesuai Dengan Kehidupan Anak Anak Agar Anak Anak Dapat Merasakan Bahwa Yang Dialami Oleh Abram Ketidak Nyamanan Itu Itu Betul Betul Bisa Dirasakan Oleh Anak Anak Tapi Dari Kisah Abram Ini Kita Melihat Bahwa Ternyata Abram Memilih Untuk Tetap Hidup Atau Ikut Rencana Tuhan Mengapa Karena Abram Punya Keyakinan Punya Iman Bahwa Rencana Tuhan Itu Yang Terbaik Abram Tentu Punya Rencana Sendiri Mungkin Ya Dia Mungkin Sudah Punya Rencana Mau tinggal Di tempat Lama Itu Selama Lamanya Dan Sebagainya Gitu Ya Ada Rencana Tetapi Semua Itu Dia Tinggalkan Karena Dia Tahu Bahwa Ini Ini Adalah Yang Yang Diinginkan Tuhan Tuhan Punya Rencana Maka Abram Ikuti Nah Kakak-kakak Guru Suah Minggu Dengan Berbagai Metode Yang Bisa Kita Pakai Untuk Bercerita Kepada Anak-anak Untuk Kelas Besar Ini Rasanya Kita Perlu Pakai Waktu Untuk Berdiskusi Menggali Pengalaman Anak-anak Soal Rencana Yang Pernah Mereka Merencanakan Soal Ketidaknyamanan Saat Rencana Berubah Dan Bagaimana Tuhan Punya Rencana Dalam Hidup Mereka Dan Bagaimana Sebagai Orang Yang Percaya Kepada Tuhan Kita Harus Meneladani Atau Meyakini Bahwa Rencana Tuhan Itulah Yang Terbaik Pada Ujungnya Akan Membawa Kebaikan Itu Pokok Pelajaran Kita Lalu Untuk Penerapan Kita Bisa Coba Misalnya Bagi Anak-anak Dalam Beberapa Kelompok Lalu Kita Bermain Di Luar Kelas Atau Di Luar Gerija Jika Ada Halaman Atau Mungkin Di Dalam Ruang Kelas Jika Memungkinkan Inti Permainannya Adalah Tiap Kelompok Ini Akan Kita Minta Untuk Mencari Jejak Mengikuti Sebuah Rute Kita Sudah Siap Sebelumnya Ya Mungkin Rute Pendek Aja Dengan Dua Atau Tiga Pos Perhentian Yang Ujungnya Nanti Mereka Akan Sampai Di Pos Terakhir Kita Sebut Sebagai Tanah Terjanji Atau Tanah Perjanjian Nah Anak Anak Dibagi Dalam Beberapa Kelompok Lalu Mereka Satu Persatu Mulai Berjalan Mengikuti Jejak Kita Bisa Pasang Mungkin Alat Penunjuk Jalan Kesana Atau Belok Kesini Berapa Langkah Kedepan Dan Sebagainya Kalau Arial Kita Cukup Luas Kita Bisa Gunakan Kreasi Seperti Itu Lalu Dalam Setiap Pos Nah Itu Nanti Kita Bisa Kasih Perintah Macam Macam Dan Mungkin Berbeda Beda Pada Setiap Kelompok Misalnya Dalam Pos Pertama Kelompok Pertama Kita Minta Untuk Nyanyi Lagu Dia Tak Pernah Gagal Misalnya Atau Nyanyi Lagu Lagi Lain Atau Kita Minta Untuk Menghafalkan Ayat Yiremiah 29 Ayat 11 Atau Sebagainya Nah Lalu Nanti Setelah Anak Finish Selesai Lalu Kita Kumpulkan Lalu Kita Jelaskan Kepada Anak Anak Apa Maksud Atau Makna Dari Permainan Ini Intinya Sederhana Bahwa Mereka Punya Anak Anak Diminta Untuk Berjalan Dan Jalan Yang Mereka Tempuh Itu Adalah Bagian Dari Rencana Tuhan Di Tengah Jalan Mereka Berhenti Harus Mengikuti Tantangan Atau Mengikuti Apa Yang Diperintahkan Di Setiap Pos Nah Itu Adalah Halangan Itu Adalah Ketidak Nyamanan Karena Mereka Tidak Bisa Berjalan Terus Harus Berhenti Dulu Tetapi Dengan Segala Perhentian Dengan Segala Ketidak Nyamanan Kalau Mereka Mau Ikuti Perintah Kalau Mereka Mau Terus Berjalan Maka Mereka Akan Sampai Ketidik Finis Yaitu Yang Dijanjikan Tuhan Nah Itulah Kira-kira Simulasi Penerapan Ini Adalah Simulasi Dari Apa Yang Bisa Diteladani Oleh Anak Dari Kisah Abram Abram Yang Mau Tetap Berjalan Mengikuti Rencana Tuhan Karena Yakin Karena Punya Iman Bahwa Nanti Di Ujung Itu Ada Sesuatu Yang Disediakan Tuhan Melebihi Melampaui Apa Yang Dia Rencanakan Nah Kak Santi Kak Entra Dan Kakak Kudus Keluar Minggu Ini Beberapa Metode Yang Saya Usulkan Selamat Mempersiapkan Pengajaran Semoga Apa Yang Akan Kita Ajarkan Menjadi Berkat Buat Anak Anak Buat Kita Dan Buat Banyak Orang Terima Kasih Tuhan Memberkati Kita Semua Terima Kasih Kayosi Sudah Memberikan Ide Yang Bisa Kita Gunakan Di Kelas Besar Sudah Semua Kiranya Semua Apa Yang Kita Dapat Kita Bisa Olah Dan Sesuaikan Dengan Konteks Kita Dimana Kita Melayani Demikian Episode Kali Ini Kita Tutup Dalam Doa Yuk Kami Sungguh Bersyukur Karena Tuhan Berikan Kesempatan Untuk Kami Memperoleh Banyak Sekali Hal Baik Yang Bisa Kami Olah Untuk Memperlengkapi Kami Dalam Melayani Dalam Kesempatan Yang Tuhan Beri Kami Memohon Tuntan Nenu Ya Rokudus Berkati Setiap Kakak-kakak Yang Melayani Dan Setiap Adik-adik Yang Kelap Akan Diperkenalkan Tentang Tuhan Tuhan Tolonglah Kami Bersyukur Untuk Kesempatan Ini Dalam Yesus Berdoa Sampai Ketemu Lagi Dan Yesus Berkati Sahabat Mari Dukung Pelayanan Dan Pekabaran Injil Melalui YKB Dengan Membagikan Link Acara Ini Kepada Sebanyak Mungkin Orang Dukungan Juga Dapat Saudara Lakukan Dengan Mentransfer Dukungan Finansial Ke Rekening BCA Ke Nomor 450 305 299 450 305 299 Atas Nama Yayasan Komunikasi Bersama 25 21 Mojang 2 3 3 6 6 6 6 Terima kasih.